Yo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Flick alias Bonnie Nah di video kali ini berhubung di beberapa hari terakhir itu Gue sering mendapatkan pertanyaan tentang isian dari medal Lalu hal-hal yang terkait dengan medal ya Jadi di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang isian medal dan juga hal-hal yang terkait dengan medal Lalu gue bagi menjadi 2 sesi Nah di sesi pertama itu gue bakal ngebahas attack, HP, dan defense Lalu di sesi kedua gue bakal bahas tentang critical Oke kita langsung aja masuk ke penjelasan tentang HP, attack, dan defense Ini kita pake karakter Roger aja ya Nah ini Roger Hal yang pertama yang harus kalian pahami adalah Untuk mendapatkan nilai dari isian medal atau dari support itu Kalian harus tau dulu basic status Nah ini basic status Jadi kalau misalnya kalian pencet dulu ini di karakter boost ya Di karakter boost ini kalian pencet Lalu disini ada disamping Roger ini Ini ada 2 angka ya Angka yang warna putih dan disebelahnya nih Nah yang putih itu disebutnya basic status 6954, 1725, 1552 itu namanya basic status Lalu 190, 568, dan 485 itu adalah karakter boost Nah jadi ketika kalian udah level 100 tapi kalian belum boost itu pasti putih doang Yang ini Tapi kalau ketika kalian udah boost 2 ini ditambah nominal yang ini ya Nah jadi untuk isian medal dan support pengalinya adalah ini Jadi kalau misalnya kalian ada yang 50% support kalian 150% 150% kali ini HP kali 150% Attack kali 150% Defense kali 150% Nah disini semua Oke Lalu kita bakal tes ya apakah perhitungan flick gaming ini bener Yang pertama kita cek dulu medalnya Kanan nih Nah ini ada increase attack 49% Jadi 49% kita kali attacknya dia 1725 49% Kali 1725 Itu 845, 25 Dibuletin ke atas ya Nah jadi 846 Ini gue pake kalkulator ya Jadi gue untuk memastikan ini gue pake kalkulator Lalu kita liat defendnya Itu 63% Lalu kita cek defendnya 1552 1552 kali 63% 977.76 977.76 Oke dinaikin ke atas ya Jadi 978 Itu untuk attack dan defense Sekarang kita cek HP ya Ini ada di rally Oke di rally itu ada Oke ini ada increase HP 6,5 Plus green element increase HP 54 Jadi totalnya 60,5 Sekarang kita liat base HPnya dia 6783 6783 Dikali 60,5% Sebenernya 4103,715 4104 Oke jadi dinaikin ke atas ya Jadi itu udah pembuktian Bahwa untuk kalian menghitung isian medal Itu adalah dari total persentase Misalnya HP kalian berapa Mau HP for paramesial HP for green HP for attacker gitu Itu kalian gabungin dulu semuanya Jadi HP aja Itu dikali basic HPnya Nanti kalian dapet diangka disini Nah lalu ketika Untuk kapan kita pake HP attack dan defense Itu seringkali diperdebatkan ya Di dunia OPBR Kalau misalnya menurut gue Untuk attack Itu tidak perlu diperdebatkan Karena untuk runner sama attacker Itu butuh attack Itu butuh attack ya Nah jadi kadang-kadang Yang diperdebatkan adalah Kapan kita pake HP Kapan kita pake defense Nah menurut gue sih Kalau misalnya yang pake defense Itu mirip kayak Enies Lobby Robin Itu terus yang pake Si siapa namanya Si Uruch Nah itu perlu pake defense Karena dia punya status Itu adalah increase defense Jadi bukan increase ini ya Bukan increase Eh bukan damage reduction Tapi kalau misalnya kalian itu Damage reduction doang Tapi gak ada increase defense Kalian boleh pake HP Atau gak kalau misalnya kalian If kalian kill enemy Kalian bakal recover HP 30% Ya jadi kalian mending pake HP Karena itu recovery nya Bakal lebih kenceng Jadi itu sebenernya Perdebatan antara HP sama defense Menurut gue sih gitu Kalau misalnya kalian nyamannya pake defense Ya pake defense aja Menurut gue sih gak signifikan sih ya Perbedaannya antara HP sama defense Oke itu jadi sesi pertama Gue ngejelasin HP attack defense Lalu gue juga mau sekalian ngejelasin ya Untuk Sebisa mungkin ketika kalian bikin medal Itu kalian bikin satu warna Contohnya Kita liat Save set Ini Ini kalian bisa liat ya Untuk medal Hawkins ini Ada increase attack for worst generation Itu gue bikin tiga ya Jadi attack for worst generation Itu yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga Semuanya attack for worst generation Ini memang bawaannya dia ya Jadi gue gak colok medal Nah kenapa gue bikin semuanya Satu tipe seperti ini Hal itu supaya Ketika kita mau pindahin Ke yang lain Itu gampang Kalian coba pikirin Kalau misalnya si Hawkins ini Gue colok ya Misalnya Yang di atas ya Di limit satu itu Gue attack for worst generation Lalu yang kedua Gue pake attack yang biasa Yang 14% Lalu yang ketiga Gue pake attack for paramesia Niatnya gue buat si ini Buat si Luffy Eh Loh ya Loh Onigashima Misalnya Nah sedangkan nanti Gue mau pindah itu Buat gue pake ke Zoro Nah jadinya mubazir Karena kenapa Dia ada attack for paramesianya Yang makanya Dua limit yang tadi Yang udah 14-18% di atas Itu jadi mubazir Makanya gue selalu Menyerankan Kalau misalnya Kalian mau bikin isian medal Ini selalu Satu tipe Misalnya attack for attacker Tiga-tiganya itu Attack for attacker Jangan yang satu Attack for attacker Yang kedua Attack for paramesia Yang ketiga Attack biasa Nah itu jangan Sebisa mungkin Kalian hindari Jadi gue selalu Menyarankan juga Kalau misalnya Kalian punya colokan medal Itu ditahan Sampai kalian punya Tiga kopinya Jadi kalau misalnya Kalian udah punya Tiga kopi Baru kalian colok Bersamaan Jadi jangan satu-satu ya Karena nanti sayang Sayang banget gitu Oke itu jadi sesi pertama Gue bahas HP Attack dan Defense Lalu kita masuk Ke sesi kedua Yaitu critical Nah ini Banyak yang belum tau Tentang critical Jadi gue bahas juga Untuk si critical ini Kita masuk ke Siapa ya Yang karakter critical Oke Dovi ya Si Dovi ini criticalnya 11% Oke Sekarang gue bakal Nge-equip dia Dengan Si Tipe Yang ada criticalnya Mana ya Nah Crit increase Kaido kayaknya gue punya deh Medal Kaido Tuh yang 9% Kita cari Kaido yang udah Bintang 9 ya Setau gue sih Gue punya medal Kaido event Yang udah 9% Mana Kaido event ya Nah ini dia 9% kan Gue pasang Gantiin si Usohachi Oke Kita lihat ya Critical itu 38% Nah sekarang Kita lihat basic status Dari criticalnya Itu 11% Jadi rumusnya Bukan 11 Tambah 38% Walaupun disini Ada tertulis ya Increase critical By 38% Jadi bukan 11% Plus 38% Jadi critical kalian 49% Itu Itu salah banget Nah Jadi rumusnya adalah Sama seperti HP attack dan defense Kalian harus lihat dulu Basic criticalnya dia berapa 11% ya Basic statusnya Basic critical 11% Lalu kita hitung lagi 11% Kali 38% Sama dengan 4.18% Nah jadi ini pas banget 11% Plus 4.8% 4.18% Jadi dengan kita full Ini Kaido 12 12 14 Ya isiannya Jadi dengan 1 medal Full critical Seperti ini Itu hanya menambah 4.18% Chance buat Kasih critical Jadi kalau misalnya Kalian mau tau Itu HP attack Defendant crit Itu Critical Criticalnya itu Bukan 11% Lebih besar Damagenya Melainkan Dia itu Kesempatan ya Chance untuk Menghasilkan critical Itu 11% Jadi bukan Misalnya Attack kalian 1000 Terus kalau misalnya critical Terjadi Itu jadi 11% Nah itu salah ya Jadi kalau misalnya critical itu Ini Chance untuk Menghasilkan critical Jadi ketika kita Pakai 1 medal full Isinya crit Itu cuma Nambah 4.18% Sekarang kita hitung Kalau misalnya 70% Kita maksimalkan Critical 70% Berapa sih Chance critical Yang akan muncul Berarti 11% Kali 70% Tambah 7.7 Jadi Total chance Critical Kalian itu Jadi 18.7% Nah kalian Kebayangkan Jadi Chance critical Ketika kalian pakai Full medal Critical Yang isiannya 70% Itu cuma Menambah 7.7% Critical Chance untuk Nge-crate Gitu istilahnya ya Jadi Menurut gue Itu sangat Tidak worth it Sekarang kita lihat Misalnya kita tidak punya Isian medal Critical ya Lalu kita punya Trade When an ally From your team Is knock out Crit Will be boosted By 300% Selama 20 detik Crit Boosted By 300% Berarti Critical 11% Ini Naik 300% Sekarang kita Hitung 11% Kali 300% Sama dengan 33% Tambah 11% Sama dengan 44% Nah itu yang Membedakan Jadi Tanpa ada Isian medal Critical Dengan Karakter Trade yang dimiliki Oleh suatu Karakter Itu Criticalnya Bakal lebih Deres ya Karena 44% Chance Untuk Ngasih Critical Lalu Menurut gue Fokusnya Adalah Masukin Ke Attack Misalnya Attack Kalian 1000 Nah Kalau Misalnya Anggap 44% Itu Berarti Tiap 22 Pukulan Berarti Satu Pukulan Pasti Crit Logikanya Seperti Begitu Nah Jadi Tiap Kali Kita Damage Normal 1000 Itu Critical Yang Bakal Muncul Jadi 2500 Karena Kali Satu Setengah Ya Nambah Satu Setengah Critical Itu 1,5 1,5 Kali Dari Damage Jadi Misalnya 1000 Jadi 1500 Kali 1,5 Nambah 50% 1000 1500 1500 Jadi Hitnya Seperti Itu Nah Bayangkan Kalau Misalnya Kalian Nggak Masukin Ke Attack Tapi Kalian Masih Masukin Ke Full Crit Otomatis Kalian Punya Damage Yang Tadinya 1000 Itu Kan Bakal Turun Tuh Jadi Misalnya Cuma 500 Terus Kalian Punya Chance Cuma 17% Nah 17% Itu Artinya Apa Setiap 5 Pukulan Itu Kalian Cuman Ngehasilin Satu Critical Nah Jadi Normal Tech 500 500 500 500 Yang Keduanya Baru 500 1 1 1 1 Berarti Berapa 750 Gitu Kan 500 750 Ya Kalian Bandingin Aja 1000 1500 1500 1500 500 500 500 500 750 Mana Yang Lebih Gede Gitu Kan Nah Jadi Kenapa Gue Selalu Saranin Jangan Pakai Isian Critical Gitu Karena Itu Nggak Kurang Worth It Menurut Gue Yang Lebih Kalian Harus Utamakan Attack Lalu Untuk Critical Itu Kalian Ambil Dari Trade Atau Nggak Dari Unique Trade Seperti Medal Si Arlong Ini Gue Coba Contohin Ya Medal Arlong Nah Ini After KO An An Me Itu Kita Boost Critical 120 Nah Jadi Kalau Misalnya 11% Itu Kali 120% Sama Dengan 13,2 Udah Naik 100% Jadi Jadi Totalnya Jadi 24% Daripada Kalian Isi 70% Di Isian Critical Itu Cuma Naik 7% Mending Pakai Unique Trade Ini 120% Kalau Kalian Mau Tambahin Chance Buat Nge Crit Oke Jadi Itu Penjelasan Tentang HP Attack Defense Dan Critical Kapan Harusnya Bagaimana Isiannya Cara Menghitung Isian Medal Seperti Bagaimana Lalu Critical Itu Seperti Apa Semoga Video ini Bisa Membantu Kalian Dalam Menentukan Medal Yang Terbaik Untuk Kalian Untuk Karakter Karakter Yang Kalian Punya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Ciao Tchau Tchau